Kenapa orang Bali kalau tidur kepalanya menghadap ke utara atau ke timur? Jika teman-teman memasuki rumah-rumah orang Bali, maka dipastikan kepala dipan akan berada di posisi utara atau timur. Ketentuan mengenai arah tidur ini ternyata telah tersurat dalam kekawin niti sastra, pupuh ketujuh, baik pertama dan kedua yang bersabda. Arah kepala yang engkau pilih untuk tidur sangat wajib untuk diingat. Aku akan menjelaskan sabda suci sastra yang patut dijadikan sebagai pegangan. Apabila saat tidur kepala menghadap ke timur, maka akan mendapatkan umur yang panjang. Apabila saat tidur kepala menghadap ke utara, maka akan dianugerahi harta yang melimpah. Apabila pada saat tidur kepala menghadap ke barat, rasa wulas asih dalam diri akan padang. Semua sahabatmu akan membencimu tanpa sebab yang jelas. Apabila saat tidur kepala menghadap ke selatan, umur akan menjadi pendek yang membuat gelisah dan penderitaan bagaikan tawon yang tidak pernah tetap pendirian. Demikianlah pesan dari kekawin niti sastra terkait arah terbaik untuk tidur. Terima kasih.